Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah kedai kopi, di Jalan Raya Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, aksi kawanan Begelsadis terkam kamera pengintai saat sedang menjalankan aksinya. Pelaku yang diperkirakan lebih dari lima orang datang dengan menggunakan lima sepeda motor, memepet pengendara yang melintas seorang diri. Salah satu pelaku bahkan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang panik ditodong celurit kemudian berlari, namun pelaku sempat mengejarnya sambil mengacungkan senjata tajam. Setelah motor berhasil dikuasai para pelaku yang diduga geng motor, kabur sambil membawa motor rampasan tersebut. Menurut warga di sekitar lokasi, aksi pembegalan terjadi pada 15 November lalu. Korban diketahui merupakan seorang guru ngaji saat sedang berkendara seorang diri. Aksi pembegalan di lokasi tersebut diketahui bukan kali pertama, namun sudah beberapa kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi ditambah minimnya penerangan, diduga menjadi penyebab kawanan begal bebas menjalankan aksinya. Sementara kasusnya kini ditangani kepolisian Polsek Pondok Gede serta Polres Metro Bekasi Kota.